Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Merkaban, Guru SDM 007 Sidodadi akan mempersembahkan praktik terbaru saya untuk pemulihan pembelajaran berjudul Pengembangan Diri dan Komunitas Guru atasi post-learning siswa Diagnosis terhadap pemulihan pembelajaran Akhir-akhir ini, dunia pendidikan sangat terdampak akibat dari pandemi COVID-19 Dari pembelajaran tatap muka kebijakan pemerintah merubah ke pembelajaran jarak jauh Hal ini tentu mempengaruhi mutu pembelajaran karena guru banyak yang tidak mengusai TIK dalam pembelajaran sehingga hasil pembelajaran tidak maksimal sehingga terdampak pada munculnya lost learning siswa dalam pembelajaran yaitu turutnya kompetensi mutu lulusan Dari diagnosis tersebut Saya melakukan perencanaan pemulihan pembelajaran Pertama Perencanaan Pengembangan Diri Guru Percanaan Pengembangan Diri Guru ini Pertama Mengikuti pelatihan TIK dan Google Workplace for Education Dimana dalamnya ada Google Classroom Google Meet Google Formulir dan lain sebagainya Selanjutnya Melakukan penguatan pendidikan karakter Baik di sekolah maupun jarak jauh dari rumah Tak lupa program literasi pasi Semangat Berkarakter Atau disingkat Lipa Sabi Ini dilaksanakan sebelum memulai pembelajaran setiap harinya Baik tetap muka maupun pembelajaran jarak jauh Dengan game-game yang menyenangkan Selanjutnya yang kedua adalah Perencanaan pemulihan pembelajaran melalui komunitas Yaitu melakukan pelatihan atau workshop Pembuatan video pembelajaran Dengan tujuan dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan Bagi siswa Pemanfaatan akun belajar ID Kemudian workshop Pemanfaatan Google Workplace for Education Jadi pelatihan ini dilakukan secara Seri Atau berseri Dengan waktu yang bertala Yaitu setiap Dua minggu atau Satu bulan Workshop India Pembelajaran Ditujukan untuk Menghadirkan pembelajaran yang Menyenangkan dan bermakna Sama seperti Tatap muka di kelas Dari hasil perencanaan Dilaksanakanlah Pemulihan pembelajaran di kelas Yang pertama dilakukan adalah Model pembelajaran jarak jauh Menggunakan Google Meet Atau Zoom Cloud Meeting Di dalamnya juga Menggunakan Game-game dan video pembelajaran Yang tadinya kita menghadirkan Pembelajaran konteksual Dan Tetap menggunakan Video pembelajaran Saat ini Setelah Pembelajaran Pembelajaran tatap muka terbatas Guru-guru di SDN 07 Itu menggunakan Video pembelajaran Dan TIK Serta pembelajaran konteksual Untuk menghadirkan Pembelajaran yang bermakna Hal ini dilakukan Untuk mengatasi Lost learning Pada siswa Apa yang dilakukan guru Untuk menghadirkan Pembelajaran tersebut Yang pertama Secara mandiri Dan berkolaborasi Dengan sejawat Mengembangkan diri Mengikuti berbagai workshop Dan pelatihan Baik dari Kementerian pusat Melalui seri guru belajar Menjadi guru penggerak Atau belajar mandiri Dengan rekan sejawat Hal ini penting dilakukan Dengan rekan sejawat Kita dapat melakukan Pembelajaran Langsung Tentu Kita memiliki kelebihan Dan kurangan masing-masing Sehingga Kita bisa bertukar Kompetensi Dengan rekan sejawat Program di komunitas Yaitu Program seri belajar bermutu Yaitu sebuah workshop Tentang pembuatan video pembelajaran Dan Google WordPress Program ini Ditukar langsung oleh Bapak Kabit Mutu Dikut Kabupaten Kuala Ilmandar Dan Mendapat apresiasi Dan kunjungan langsung Dipantau oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Pembelajaran Kabupaten Kuala Ilmandar Program seri belajar ini Juga melibatkan Rekan sejawat Dari Untuk guru penggerak Yang Memiliki kompetensi Dutupan Dari hasil Pemulihan Pembelajaran Kita dapat Mengevaluasinya Yaitu Hasil evaluasi Implementasi Pemulihan pembelajaran Yang pertama Dapat Hadirkan Pembelajaran Yang menyenangkan Kemudian Dari hasil Evaluasi nilai siswa Peningkatan kompetensi Dan daya serapsi Dalam Pembelajaran Yang akhirnya Dapat Meningkatkan Mutu lulusan Dari hasil Evaluasi tersebut Ada Tindak lanjut Yang Akan kami Lakukan Kedepan Yang pertama Tentu Sebagai guru Seharus konsisten Dalam Mengembangkan diri Di bidang TIK Karena Tantangan Di bidang Pendidikan Sangatlah kompleks Dan dinamis Berkembang Lebih cepat Yang kedua Mengingatkan Program Kegiatan Melalui Komitas Praktisi Yaitu Melalui Kelompok Kerja Guru Dengan Dukungan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dan Koordinator Pengawas Wilayah Kecamatan Unamuyo Yang ketiga Memperbuat Memperkuat Kolaborasi Penguatan Pendidikan Karakter Disini kita Sosialisasi Dan berkolaborasi Dengan orang tua Siswa Dan Semua Unsur Pendidikan Di sekolah Selanjutnya Mengevaluasi Program Secara Berkala Penting dilakukan Karena Setiap program Pasti ada kekurangan Dan kelebihan Untuk Diperbaiki Selanjutnya Demikian Spektis Dari Saya Terima kasih Merdeka Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih